Uji klinis vaksin Sinovac di Indonesia telah masuk fase ketiga yang saat ini dilaksanakan tim peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran melalui kerjasama PT Biofarma dengan Sinovac Biotech dari Cina. Hingga saat ini sebanyak 1.620 subjek klinik telah menerima suntikan pertama dan 1.603 subjek telah menerima suntikan kedua. Proses selanjutnya adalah pengamatan terhadap hasiat dan keamanan vaksin pada semua subjek mulai dari setelah pemberian suntikan pertama hingga 6 bulan sesudah pemberian suntikan kedua. Kepala Badan BPOM Penny Lukito menegaskan untuk dapat diterbitkan persetujuan penggunaan atau izin edar. Vaksin harus memenuhi persyaratan mulai dari keamanan hasiat dan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan. Terima kasih telah menonton! Saya kira tadi sudah jelas ya, sebenarnya pemberian ini sangat penting sekali karena yang menyambut aspek mutu, keamanan, dan efekasi. That's the essence of bagaimana kita mau menggunakan vaksin. Orkobat atau apapun yang kita gunakan untuk digunakan sebagai obat atau ini vaksin adalah untuk aspek menjagaan sehingga tidak menyebabkan sakit pada manusia. Itu adalah aspek mutu khasiat dan efekasi. Efekasi itu manfaatnya. Yang tidak digunakan, tidak menggunakan, kalau tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau kita menggunakan, aku mau menyebabkan penyakit yang lain. Apabila sakit atau ada keamanan penyakit yang lain. Jadi aspek mutu khasiat dan keamanan menjadi yang paling utama dikaitkan dengan obat dan vaksin. Jadi jangan pernah menanyakan kenapa badan kompok perizinannya lambat. Karena perizinan yang diberikan oleh badan pengawas obat dan makanan atau badan pengawas obat dan makanan atau food dan prakotoliti dimanapun di dunia ini adalah menjaga aspek itu mutu khasiat dan efeksi yang merupakan paling inti, paling penting dari obat. Sementara itu, Bio Farma bersama dengan BPOM dan juga pihak terkait lainnya telah melakukan inspeksi ke pusat produksi Sinovac di Beijing, China untuk memastikan sejumlah aspek termasuk kehalalan vaksin. Berkait data, jadi Ibu Kepala Padang, komitmen kami dari Bio Farma, selaku sponsor dari kuasa Sinovac di sini, memang ada beberapa data atau pendokumen yang harus kami berikan kepada badan pengawas agar badan pengawas bisa mengeluarkan emergency use association di sekitaran di bulan ketiga atau bulan keempat Januari. yaitu satu data full report ya, report penuh terhadap hasil uji klinis 1 dan 2 yang sudah dilakukan di China, dan ini tadi akan kami beri report di sekitar minggu pertama bulan Januari 2020. Kemudian juga ada intrim report terhadap uji klinis tab 3 yang ada di Brazil, dan juga intrim report uji klinis yang ada di Bandung, itu juga akan kami serahkan nanti di sekitar minggu pertama Januari 2020. kami berharap ini bisa kita manage dengan baik, tentunya kalau data ini bisa memberi level selesai dengan bantunya, tentunya juga akan mempermudah ya bagi badan pengawas untuk melakukan evaluasi, dan kita berharap hasilnya nanti IUE ini bisa keluar sekitar minggu ketiga ataupun minggu keempat 2021. Indonesia memang sedikit berbeda dengan negara di dunia, di kita tidak hanya masalah sehati ataupun efeksi, jadi vaksin yang harus kita bisa berikan secara saintifik ke masyarakat, tapi juga ada satu untuk selagi yaitu halal. Tim Liputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan.